Pemirsa pelaku pencuri kota amal rumah makan terekam kamera pengintai dan viral di media sosial. Berdasarkan rekaman CCTV, dalam hitungan detik pelaku berhasil membobol pintu ruko dan membawa kabur jutaan rupiah. Aksi pencurian kota amal di rumah makan padang MPM Resto di kawasan kilometer 10 Tanjung Pinang terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pelaku berusaha masuk ke dalam rumah makan dengan merusak pintu rolling door atau pintu masuk rumah makan. Dalam hitungan detik, pelaku dengan mudahnya membobol pintu ruko itu dan langsung membawa kabur kota amal keluar yang berada di samping mencetasi rumah makan MPM Resto tersebut karena kondisi rumah makan dalam keadaan sepi baik di rumah makan maupun di jalan raya. Menurut Rosta, pemilik rumah makan padang MPM Resto mengatakan ketahui rumah makannya dibobol maling setelah menemukan kota amal yang dibawa kabur pelaku berada tidak jauh dari rumah makan dengan kondisi yang rusak dan uang di dalam kota amal pelang kosong. Sehingga pemilik rumah makan mengecek CCTV dan diketahui pelaku masuk dengan cara merusak pintu rumah makan melalui pintu depan. Pelaku sempat mencongkel kota amal menggunakan gunting namun tidak berhasil dan kemudian kota amal tersebut dibawa pelaku keluar. Ini langsunglah kita dapat kota amalnya dibawa dia masuk dari mana? Dari depan. Dia congkelnya tahu tak pakai apa Kak? Enggak, soalnya congkelnya ada. Dek ambilkan dulu gunting Kakak Tungsek. Ini salah satu bukti dari pemobolan kota amal. Oh itu gunting dia? Ya ini gunting kita sendiri. Itu digunakan dia buat apa tuh Pak? Untuk mencongkel kota amalnya tapi tidak berhasil di ruangan, dia bawalah ke luar ruangan. Dalam melakukan aksinya pelaku berhasil membawa kabur satu kota amal yang berisi uang 1,5 juta rupiah. Kejadian ini pun telah dilaporkan pemilik kepada Polsek Tanjung Pinang Timur. Jepret melaporkan dari Tanjung Pinang. Jepret melaporkan dari Tanjung Pinang Timur.